Sejak diberlakukannya relaksasi di bidang ekonomi pada era tatanan kehidupan normal baru, geliat aktivitas ekonomi mulai bersemangat kembali. Sebelumnya pemerintah membatasi berbagai aktivitas masyarakat untuk memutus matanatai penyebaran wabah COVID-19. Kondisi ini berdampak cukup berarti bagi ekonomi masyarakat. Akibatnya sebagian besar sektor industri mengalami penurunan produksi. Meski demikian, ada beberapa pelaku usaha yang masih bertahap menghadapi terpaan wabah COVID-19. Salah satunya, usaha pembudidayaan burung puyuh yang dilakukan Adi Firmansyah, warga Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Alambara, Jokota, Jambi. Usaha burung puyuh ini telah dilakukannya sejak 4 tahun yang lalu. Namun sejak pandemi COVID-19 turut pewabah di Provinsi Jambi, Adi sempat merasakan dampaknya. Pemasaran daging burung puyuh menjadi terhenti. Karena banyak rumah makan yang tutup, tapi Adi tetap berusaha agar roda perekonomian keluarga tetap dapat berjalan dan kesejahteraan keluarga tidak terganggu di masa pandemi ini. Ditambah adanya kebijakan relaksasi di sektor ekonomi oleh pemerintah Provinsi Jambi, membuat Adi terus giat melakukan usahanya. Dalam satu hari, Adi mampu panen telur burung puyuh 2.000 butir yang siap dipasarkan. Dari hasil jual telur burung puyuh ini, dalam 15 hari, Adi mampu merau penghasil bersih sekitar 8 juta rupiah. Adi pun berharap wabah COVID-19 ini cepat berlalu, agar peluang usaha telur burung puyuh ini semakin meningkat. Tidak hanya Adi, pelaku usaha rumahan telur asin Ida Rohani pun melakukan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan. Meski tidak dipungkiri dari sisi produksi terjadi penurunan, namun kondisi ini tidak membuat Ida Rohani putus asa. Selain melakukan penjualan langsung, Ida juga melakukan penjualan telur asin secara online. Strategi ini cukup berhasil karena membuat usahanya tidak gulung tigar. Pembatasan aktivitas dan mengharuskan masyarakat beraktivitas di rumah saja yang diberlakukan pemerintah beberapa waktu yang lalu berdampak menimbulkan banyak kreativitas masyarakat. Salah satunya yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga Mona Lisa yang menekuni hobi tanaman hias. Siapa sangka dari hobi ini, Mona Lisa mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah. Apalagi tanaman hias saat ini kembali digemari seperti aglonema, anturium, monstera, dan sansifera. Selain memiliki keindahan, tanaman hias ini memiliki nilai jual yang cukup fantastis yang berkisar dari harga 100 ribu rupiah hingga 2 juta rupiah. Meski terbilang cukup mahal, tapi untuk sebagian orang yang memiliki hobi mengkoleksi tanaman hias bukan satu hal yang mustahil. Seperti imbawan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, meski pandemi COVID-19 masih terus berlangsung, namun masyarakat diminta tetap produktif dan aman dari COVID-19. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Jambi dengan membuka sektor-sektor perekonomian yang selama ini terpaksa ditutup dengan membuat beberapa kebijakan. Pemerintah Provinsi Jambi melakukan relaksasi agar perekonomian daerah tetap bergerak atau tidak stagnasi atau berjalan lambat. Di Dinas Kooperasi dan UMKM Provinsi Jambi melakukan langkah-langkah pengembangan produk unggulan atau andalan di Provinsi Jambi, kedua, pengembangan promosi produk UMKM tingkat nasional, regional, dan luar negeri. Dengan beberapa program yang direcanakan oleh pemerintah Provinsi Jambi, diharapkan daya beli masyarakat bisa kembali normal dan kesejahteraan meningkat, produktif, dan aman dari COVID-19.